Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Anifa Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat Baik-baik aja kayak biasa Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video Aku selamat datang, selamat nonton Jangan lupa di like video ini kalo kalian suka ya guys Dan di subscribe juga channel aku Biar gak ketinggalan video-video barunya Nah kasus yang mau aku bahas kali ini tuh Memang sudah banyak banget di request sama kalian Dan kasusnya terjadi di Indonesia Yang setelah aku cari tau Ternyata ya Allah sadis dan luar biasa Mencengangkan banget ya Biasanya kan denger-dengar kasus kayak gini tuh di luar negeri Tapi ini terjadi di negara sendiri Dan bener-bener sadis banget Jadi heran aja gitu Aduh ternyata ada ya, kok bisa sih Oke lah tanpa panjang lebar lagi Gimana sih cerita lengkapnya Langsung aja yuk kita bahas Oke temen-temen kasusnya ini berasal dari daerah Bantar Gebang, Bekasi Kasus ini pertama mulai terungkap di tanggal 12 Januari 2023 kemarin Nah ini berasal dari salah satu rumah kontrakan yang ada di daerah sana guys Jadi ceritanya hari itu ada seorang anak perempuan berumur 5 tahun dia keluar dari rumah kontrakan tempat dia dan keluarganya tinggal dan di depan rumahnya itu anak perempuan berusia 5 tahun ini teriak-teriak minta tolong sama orang-orang yang ada di sana Nah dia bilang kalau mamahnya itu muntah-muntah guys Nah salah satu warga nyamperin terus nanya mamahnya muntah kenapa? Dan anak itu bilang sama warga tersebut gak apa-apa cuma muntah aja tolong telfonin ambulans gitu guys Tapi ternyata setelah dicek di dalam rumah kontrakan itu sudah ada 4 anggota keluarga yang tergeletap dengan mulut sudah penuh busa temen-temen 3 orang ditemukan di ruang tamu dan 1 orang ditemukan di dalam kamar 4 orang ini tentunya langsung dibawa ke rumah sakit tapi sayangnya 3 diantaranya itu langsung dinyatakan meninggal dunia Dan yang satunya itu berhasil selamat Nah 3 korban yang meninggal ini jasadnya dibawa ke kampung halaman mereka di Cianjur, Jawa Barat untuk dimakamkan Tapi pihak keluarga korban merasa kalau kematian anggota keluarganya ini kok janggal, aneh temen-temen Akhirnya keluarga pun memutuskan untuk datang ke polisi dan melaporkan tentang hal ini meminta kepada polisi untuk melakukan penyelidikan Oke tapi sebelumnya aku mau kasih tau dulu ke kalian identitas dari para korbannya Yang pertama adalah Ai Maimunah umurnya 40 tahun, dia adalah salah satu korban yang meninggal Ridwan 20 tahun, dia juga tidak berhasil selamat Riswandi 16 tahun, dia juga salah satu korban yang tidak berhasil selamat Dede Solehuddin 35 tahun, dia adalah korban yang berhasil selamat Dan satunya lagi adalah Neng Ayu 5 tahun, dia juga berhasil selamat Jadi ternyata Neng Ayu ini itu adalah yang tadi keluar minta tolong ya guys Dia juga sakit tapi cuma sedikit aja gitu dan dia berhasil selamat guys Dan diketahui ternyata pada saat kejadian suami dari Ai Maimunah itu tiba-tiba menghilang Gak bisa ditemukan dimanapun Pastinya ini menjadi kecurigaan besar ya petugas dan semua orang Karena mereka berpikir ini jadi korban juga, apa dia pelakunya nih? Polisi pun langsung menyelidiki rumah kontrakan keluarga tadi Dan petugas juga berhasil menemukan beberapa informasi Petugas mengumpulkan barang bukti yang berhasil mereka kumpulkan dari rumah kontrakan tersebut Seperti sisa makanan yang dimakan oleh keluarga ini Itu dites, ada bekas muntahan dan beberapa barang lain yang ada di TKP Itu juga dites, diperiksa ya sama petugas Dan disana juga petugas menemukan sisa bakaran sampah yang setelah ditelusuri adalah bungkus pesticida Nah setelah dites, dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik Ternyata di dalam sisa makanan keluarga ini terdapat dua jenis racun tikus dan juga pesticida Hasil otopsi juga menunjukkan ada jejak-jejak racun Dua jenis racun tersebut di dalam tubuh korban Bahkan hasil otopsi juga menunjukkan ada luka di sekitar wajah korban Gak cuma itu aja teman-teman, ternyata di dalam rumah keluarga yang ada di bekasi ini ditemukan satu lubang yang cukup besar Untuk menjemunyikan jasad cukup? Cukup banget Setelah menemukan semua bukti-bukti ini petugas menduga kuat kalau kematian yang terjadi pada keluarga tersebut adalah sebuah pembunuhan berencana Langsung ya petugas melakukan investigasi untuk menemukan siapa pelakunya Dan akhirnya mereka mencurigai dua orang sebagai tersangka Yang pertama adalah suami korban yang bernama Aimai Munah tadi Nah suaminya ini bernama Wowon Erawan umurnya 60 tahun Dan satu lagi adalah Solihin Duloh berumur 60 tahun juga Pada malam hari di tanggal 17 Januari 2023 Dua tersangka ini berhasil ditangkap oleh petugas polisi di kampung Babakan Mande kecamatan Ciranjang Sebenernya ada satu tersangka lagi nih guys Tersangka ketiga yaitu Dede Solehuddin berumur 35 tahun yang tadi Jadi salah satu korban yang tadi berhasil selamat Kok bisa? Statusnya korban terus sekarang jadi tersangka Karena yang sebenarnya adalah dia sengaja minum kopi dicampur dengan racun Tapi dosisnya sedikit aja gitu ya Biar dia juga gak dicurigai gitu Dia juga sakit tapi gak membuat dia sampai meninggal Gila banget ya main-main loh sama nyawa berani banget Setelah mendapat tiga tersangka ini Mereka bertiga dijuluki sebagai Wowon CS Setelah ditangkap pastinya mereka diinterogasikan teman-teman Dan pada saat itulah terungkap hal yang luar biasa Gak terduga Petugas mengumumkan kalau tersangka bukan hanya mengakui Kalau memang mereka adalah pelaku yang meracuni keluarga yang di Bekasi tadi Tapi sebelumnya mereka sudah pernah melakukan hal yang sama Bahkan sudah ada enam korban lain Jadi total ada sembilan korban guys Nah setelah mendapat pengakuan dari para tersangka ini pastinya petugas langsung ya Mencari jasad korban-korban lainnya Berhasil tuh ditemukan empat dari sembilan korban yang ternyata dikubur Di dalam sebuah lubang yang sudah dicor di area Cianjur Jawa Barat Ada yang di rumah Wowon dan sebagian juga di rumahnya Duloh Sekarang polisi udah yakin ya lubang yang tadi mereka temukan di Bekasi itu dipersiapkan untuk apa Nah siapa aja korban lainnya aku bakal ceritain ke kalian ya temen-temen Tapi sebelumnya aku mau kasih tau dulu sedikit background dari Wowon ini Nama panjangnya adalah Wowon Erawan Dan menurut info yang aku dapet Wowon ini dikenal sebagai sosok yang ramah Dia baik Sama para tetangganya juga ya baik temen-temen Makanya orang-orang yang mengenal dia, para tetangganya itu sama sekali gak menyangka Kalo Wowon melakukan hal sesadis ini Mereka gak ada kecurigaan sama sekali guys Selain itu ternyata Wowon gak cuma punya satu istri Bukan cuma Aima yang munah aja Dia punya istri lain yang bernama Iis Suryati Wowon dan Iis menikah pada tahun 2005 Dan selama ini kalo Wowon tinggal di kampung Babakan Mande itu ternyata di kampung istrinya yang bernama Iis Menurut pengakuan Iis dia sama sekali gak tau apa-apa tentang kasus yang menimpa suaminya Menurut Iis Wowon itu orangnya baik gak pernah kasar sama dia Seperti pria normal aja gitu temen-temen Iis bilang sehari-hari Wowon itu bekerja di sebuah pabrik beras Tapi gak guys setelah kasus ini terungkap dan mulai diselidiki sama petugas Ternyata Wowon itu bukan cuma punya istri dua Tapi enam Yang pertama bernama Wiwin Kedua bernama Ende Yang ketiga bernama Heni Keempat bernama Iis Kelima Halimah Dan keenam adalah Aimaemunah Iis adalah istri keempat Wowon Dan dia mengaku kalo dia tuh gak tau Kalo pada saat dia menikah dengan Wowon Wowon masih statusnya menikah dengan beberapa wanita lain Iis tuh tau kalo sebelumnya Wowon sudah menikah dengan tiga wanita Tapi setau Iis Wowon itu statusnya sudah bercerai gitu Dengan istri-istri sebelumnya Padahal mah belum Dia juga pastinya gak tau ya tentang pernikahan Wowon dengan istri kelimanya Yaitu Halimah Dan istri keenamnya yaitu Aimaemunah Nih bener-bener bikin merinding Di rumah Iis itu udah ditemukan ada lubang yang besar juga Seperti tadi-tadi Ditanya kan sama petugas sama Iis Dia bilang Saya sih gak tau buat apa itu Wowon yang bikin Tapi pas saya tanya Katanya adalah buat sepiteng gitu Makanya percaya aja kan dia sama suaminya Gak mungkin juga dia berpikir macem-macem ya teman-teman Tapi dugaan kuat kalo itu lubang sudah dibuat untuk Iis Iis akan menjadi korban selanjutnya Waduh, waduh, waduh Dan memang ternyata diketahui ya Wowon Menikah dengan istri-istrinya itu secara sirih Gitu guys Gak sah di negara Halimah Istri kelima Wowon itu meninggal dunia karena sakit Nah setelah Halimah meninggal Wowon menikahi Ai Maimunah Dan kalian tau gak sih guys Ai Maimunah ini siapa? Dia adalah Anaknya Halimah Dengan suami sebelumnya Jadi Wowon menikahi Anak tirinya sendiri guys Aduh, bener-bener ya Udah kayak binatang guys Sedangkan tersangka kedua Yaitu Solihin Duloh Menurut Iis Dia tuh masih ada hubungan keluarga saudara gitu Sama Wowon Jadi Solihin ini adalah Pamannya Wowon Nah ada info yang menyebutkan Kalau Solihin ini menjadi tersangka Kasus keracunan Salah satu tetangganya Yang bernama Ujang Jadi ceritanya Istri Ujang itu punya Satu warung kopi Di depan rumahnya Nah suatu hari Salah satu tetangga Ujang Menemukan ada Bungkusan kopi Di depan warungnya Difikir sama dia Nih jatuh Diambillah sama si tetangga tersebut Dikasih ke istrinya Ujang Dia bilang Nih teh gitu kan Jatuh nih kopinya gitu Sayang-sayang Diambillah sama istrinya Ujang itu Istrinya Ujang saat itu sebenernya Bingung juga Karena belum ada yang beli kopi Ada dari tadi Kok ini ada kopi Bisa jatuh ke sana Gimana ceritanya Tapi karena dia gak ada Pikiran macem-macem Mungkin mental atau gimana Ditaruh aja lagi ke tempat kopi kan Ditaruh di atas etalase Temen-temen Nah pada saat Abis sholat maghrib Ujang nih mau bikin kopi Dan dia ambil kopi yang tadi itu Dibikin sama dia Tapi pas diminum sedikit Kok rasanya aneh Dia coba lagi Wah ini bener-bener aneh nih Hari dibuang kan sama Ujang Gak lama setelah itu Dada dan badannya Ujang sakit Dia sempat mau ke kamar mandi Tapi kayak udah gak kuat nih temen-temen Akhirnya dibawa lah dia ke rumah sakit Ujang dirawat selama 4 hari Di rumah sakit Dan alhamdulillahnya Dia dinyatakan selamat Berhasil selamat guys Kenapa mereka bisa curiga Kalau Solihin adalah pelakunya Jadi ternyata hari itu ya Si Solihin ini udah bolak-balik Mundar mandir di depan warung Si Ujang itu Istrinya nih ngeliat kan Perhatiin Nah gak lama setelah itu Polisi datang untuk menangkap Solihin Nah kenapa Solihin mau melakukan hal ini Motifnya dia apa temen-temen Jadi katanya sih ini Mau sebagai korban tumbal Buang sial aja guys Apalagi memang sebelumnya Ujang sih gak pernah punya masalah Dengan Solihin Tapi istrinya Ujang Itu sempat punya masalah Dengan istrinya Solihin Padahal mah namanya ibu-ibu Punya masalah satu sama lain Tetanggaan itu biasa ya guys ya Sampai racun-racunan Iduh Do know Zubillah Minzalik Serem banget temen-temen Dan yang lebih mengejutkannya lagi Menurut aku ini lebih ironis ya Ujang itu terkenal Rajin beribadah Dia itu selalu ke masjid Untuk sholat berjamaah Jadi bener-bener gak bisa diduga kan temen-temen Siapa yang bakal curiga coba Udah tua Terus rajin ibadah Ya masa gitu Melakukan hal sesadis ini Terus angka ketiga Yaitu Dede Solehuddin Dia juga masih ada hubungan saudara ya Dengan istri ke enam Wowon Yaitu Maimunah Makanya pada saat kasus di Bekasi terjadi Dia ada di rumah Maimunah Berarti tega banget ya guys Saudaranya sendiri Ampun Jadi kesimpulannya Wowon CS ini memang masih ada hubungan Saudara semua Sembilan korban Wowon CS Adalah Yang pertama Yaitu Halimah Istri kelima Wowon Dia meninggal pada 23 September 2016 Awalnya Halimah dinyatakan meninggal karena sakit Tapi ternyata Solihin Mengaku kepada petugas Kalau Dialah yang sudah menyebabkan Halimah meninggal dunia Dan ternyata Aduh ini sadis banget ya temen-temen Menurut adiknya Halimah Halimah itu memang meninggal Dengan penyakit yang kayak janggal Gak wajar Sebelum meninggal Perut Halimah itu membengkak Dia juga mengalami kencing darah Matanya melotot Tapi dia masih bisa ngomong Yang bikin curiga adalah Wowon itu gak ada Di semping Halimah Pada saat dia sakit Sampai akhirnya Halimah meninggal pun Wowon itu gak nongol Sama sekali Bahkan dia itu bawa pergi Uang Halimah Sebesar 30 juta rupiah Ya ampun Suami macem apa ya Korban yang kedua Adalah seorang TKW Bernama Siti Fatimah Berasal dari Garut Siti meninggal pada Tanggal 12 Februari 2021 dia ditemukan Hanyut di perairan Bali Meninggalnya Siti itu Sempat dianggap Janggal oleh keluarganya Menurut pernyataan tersangka Siti itu diceburkan ke laut Oleh seorang wanita Yang bernama Noneng Jadi Noneng ini juga Suruhannya Wowon Korban ketiga adalah Noneng atau Nonik Dia meninggal pada Bulan Maret 2021 Sebulan setelah Kematian Siti tadi Noneng dibunuh Dengan cara dicekik Oleh Solihin Atas perintah Wowon Dan Noneng ini Ternyata adalah Mertuanya Wowon Dari istri pertamanya Yang bernama Wiwin Nah korban keempat Adalah Wiwin Istri pertama Wowon Kenapa ya Namanya kok bisa sama sih Sama mirip maksudnya Beberapa jam aja Setelah kematian Noneng Wiwin juga dihabisi guys Wiwin ini diajak Sama Wowon Ke rumahnya Solihin Dan disanalah Dia dihabisi Jasad Noneng dan Wiwin dikubur Di dalam satu lubang yang sama Di rumahnya Solihin Dan akhirnya itu berhasil Ditemukan oleh polisi Setelah kasus keluarga Di Bekasi tadi Korban kelimanya adalah Seorang TKW Bernama Parida Kelahiran 1977 Yang berasal dari Desa Cilangari Gunung Halu KBB Parida dieksekusi oleh Dulo di salah satu kontrakan Di daerah Cianjur Dan jasad ya Ditemukan oleh petugas Di dalam rumah kontrakan tersebut Korban keenam Bernama Bayu Dan usianya berapa guys? Baru dua tahun Sumpah ya Ini bener-bener kejam banget loh Balita pun dihabisi juga Sama mereka Bayu ini adalah Anak kandung Wowon Anak kandungnya Dari Maimunah guys Wowon dan Maimunah Punya dua anak kandung Yang bernama Neng Ayu Berumur lima tahun tadi Dan satu lagi Bayu Yang berumur dua tahun ini Jasad Bayu Berhasil ditemukan oleh petugas Di pekarangan rumah Wowon dan Iis guys Tapi anehnya Iis tuh gak curiga Dan dia bilang Ya gak tau tentang hal ini Bisa jadi Saat itu Iis sedang di Arab Saudi Karena menurut pengakuannya Setelah dia melahirkan Anak pertamanya Anaknya ini umur dua tahunan gitu Dia langsung bekerja Menjadi TKW Di Arab Saudi guys Dan tiga korban terakhir mereka adalah Aim Maimunah Beserta Dua anaknya Maimunah Dari suami sebelumnya Nah pasti kalian bertanya-tanya Terus kenapa Wowon CS Melakukan semua hal ini? Diketahui Mereka melakukan ini Alasannya adalah Untuk Uang Jadi mereka itu melakukan Penipuan besar Yang bilang bisa Menggandakan Uang teman-teman Para korbannya adalah Kebanyakan TKW Dan memang istri Wowon Yang jadi korban pembunuhan Itu adalah TKW Bahkan Iis Istrinya yang masih hidup Itu juga Seorang TKW guys Dalam menjalankan aksinya Mereka ini bertiga Masing-masing punya peran Kalau Wowon Itu perannya adalah Mengantar para korban Ke Solihin Dimana Solihin lah yang bertugas Untuk mengeksekusi Para korban Semua korban Dieksekusi oleh Solihin Kecuali Siti ya teman-teman Tersangka ketiga Yaitu Dede Dia bertugas sebagai Penggalilubang Untuk menyembunyikan Jasad korban Selain itu Dede juga bertugas Menampung uang Yang didapat Dari para korban itu Modus operandinya Itu kayak gini guys Mereka Akan membujuk Para korban Untuk menyerahkan Sejumlah uang Yang kata mereka tuh Bisa digandakan Nah setelah Beberapa lama Pasti si korban ini Kan nagih sama mereka Mana katanya Uangku bisa digandakan Dan mereka ya Pastinya gak bisa Karena kan mereka Cuma menipu nih Nah setelah Kayak korban Mendesak mereka Saat itulah Waktunya mereka Menghabisi korban tersebut Dan orang-orang yang tahu Tentang kasus ini Juga akan dihabisi Sama mereka Supaya kejahatan mereka Itu gak ketahuan Dan sekarang Yang diketahui ada 11 orang TKW Yang menjadi korban penipuan Wawon CS Pengiriman uang itu dilakukan Via transfer Dan juga Western Union Menurut catatan polisi Wawon CS itu Sudah mendapatkan uang Hampir 1 miliar rupiah Dari hasil penipuannya Uang itu ada di rekening Dede Solehudin Setiap bulan Ada aja uang yang masuk Di rekening itu Sejak April 2019 Nah info terbaru Ada satu sosok yang muncul Dalam kasus ini Sebagai tersangka Yaitu Aki Banyu Jadi ternyata Solehin dan Dede Menjalankan aksinya Karena mereka tuh Percaya banget Dengan orang yang Bernama Aki Banyu ini Tapi ternyata mereka itu Cuma berkomunikasi Dengan Aki Banyu Lewat telepon Gak pernah ketemu Secara langsung Selama ini Mereka melakukan Aksi pembunuhan itu Iya karena Diperitahkan oleh Aki Banyu Kenapa mereka bisa Percaya banget Karena menurut mereka Iya berkat Aki Banyu Mereka bisa mendapatkan Uang yang banyak kan Tapi kalian tau gak sih Sebenernya Aki Banyu itu siapa Dia ternyata Adalah Wowon Dan Wowon itu Menyamar Jadi Aki Banyu Selama ini Ya Solihin dan Dede Gak tau Kalo Aki Banyu dan Wowon itu Adalah orang yang sama Karena kalo pada saat Ditelepon Wowon itu bisa Merubah suaranya guys Dia itu dulunya Bekerja sebagai dalang Ya di pertunjukan gitu Jadi Dia memang bisa Merubah suaranya Jadi bener-bener Berbeda Nah Pada saat telepon itu Dia pura-pura jadi Aki Banyu Dengan suaranya Yang berwibawa Yang sakral Yang kayaknya Orang pintar Orang yang sakti Lah gitu ya Teman-teman Ternyata yang jadi korban penipuan Bukan cuma orang-orang lain aja Tapi Solihin dan Dede Juga jadi Korban penipuan Wowon Dan karena ini Baru banget terjadi Kasusnya masih dalam Tahap penyelidikan Sampai saat Ini nih aku Buat kasusnya ya Aku Ceritain ke kalian Masih belum ada informasi Tentang hukuman apa Yang Diberikan kepada Wowon CS ini Tapi kalo mereka Sampai dinyatakan Bersalah Atas Pembunuhan Berencana Hukuman paling beratnya Itu mereka bisa diberikan Hukuman mati Semoga aja Memang udah cuma itu doang ya Korban-korbannya Jangan ada lagi Kasian banget Duh Bener-bener loh ini Geling kepala gak sih guys Ini tuh ceritanya bener-bener Kayak di film-film Temen-temen Tapi ini beneran ada Bahkan di dalam Negeri kita sendiri Kita doakan aja ya guys Semoga Para pelaku ini Bisa mendapatkan Hukuman Yang setimpal Seberat-beratnya Dan satu Yang masih Mengganjal ya Bukan cuma buat aku Atau kalian yang mendengarkan Cerita ini Tapi juga buat petugas Kenapa Harus Ada anak balita Yang menjadi korban Kenapa Bayu Anak kandungnya Wawan itu tadi Juga dihabisi Karena setau kita Motif Wawan CS itu kan Uang ya Temen-temen Jadi maksudnya Menghabisi Anak kandung Wawan yang masih Dua tahun itu Untuk apa Ya Semoga aja Di persidangan Berjalan Itu bisa terungkap juga ya Motifnya apa Kayak Kasian banget Anak dua tahun Yang harusnya Kehidupannya itu masih Panjang Terhenti Gara-gara orang-orang Serakah Macem ini Padahal umurnya udah Tua ya Temen-temen gitu Tapi Bisa-bisanya Kelakuannya kayak gini guys Kalau kalian ada info lain Terbaru tentang kasus ini Boleh banget ya Sharing sama kita Di kolom komentar Aku juga pengen banget tau Temen-temen Makasih udah nonton videonya Sampai akhir Jangan lupa like video ini Kalau kalian suka Dan subscribe juga ya Channel aku Biar aku makin semangat Upload video baru Bantu share juga Temen-temen Supaya makin banyak yang nonton Oke guys Untuk kalian yang mau request kasus Boleh silahkan kirim DM Ke Instagram aku Hanifastory92 Jangan lupa di follow juga ya Instagramnya ya guys Makasih temen-temen Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Jangan lupa like